Halo, gimana keren ya? Baik pak Udah lama nunggu Baru kok Silahkan duduk Bapak ibu nunggu pesan minum dulu Ya, gak usah lama-lama Kita tundukin aja nih Ya, ya Belum main Gak ngecewain Kalau saya juga sih, oke Sudah kelihatan Mas Harfi Ya Dari kita berdua sudah oke Ini mau ngga ingat sampe yang Sesi cocok, mas Oalnya Biasi oke-oke aja Lalu gitu ya Baiklah Kalau begitu Kita sudah tuju Pada yang habis sudah oke Berarti tinggal kita lanjutkan Mas Bagaimana? Apa kita langsung mulai aja? Boleh Kamu mau yang di kamar Ampa di sofa Kita di kamarannya Boleh Ya Aja Bagaimana? Terima kasih telah menonton. 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 katanya capek tapi komen handphone terus ya deh bentar ya us Thomas jangan manum terus besok tak bikinin jambu yang spesial biar bisa banting-bantingan lagi ya ayo sih ya 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 woi kenapa sampean aduh siapa banget aku badanku bentuk nih wala fit kerja begitu aja kalau loyok gimanku kerjain istri rumah bukan aku yang loyok tapi istriku itu yang loyok itu yang loyok gimana gitu loh kalau loyok itu selalu kita nambah terus wala enak dong kalau begitu enak apanya kalau tiap hari minta nambah badan aku ngerentak gue alat-alat kamu sih sama Sarip dia aja bisa main dua cewek gimana caranya lo gitu loh liat di handphone di media sosial gitu ayo ya wis nanti aku ntar cari pokok bener ya sesari bisa hubungan bertiga sekaligus dapet pasangan dengan sosial media coba aku cari wih ternyata beneran ada tuh gripnya rupa sutri ada yang minta pris juga ada yang minta tukar pasangan wah ini rupiah gak percari wah kalau bisnis-bisnis ini lumayan bisa dapat duit gede kok iya kita coba gabung ya 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 pas ini jamur yang aku janji Mas, aku ngomong kok gak diladenin Malah senyum-senyum sendiri sama handphone Aku ada ide Gimana caranya supaya kamu itu puas Loh, gimana? Dicarin pasangan lain buat kamu Loh Loh, apa tau mas? Mas, ngaur gitu Kamu, kode Kamu tuh sama aku selama ini kurang puas Sekarang aku cariin solusi ke kamu Biar kamu tuh puas Ayah, aku jangan kayak gitu juga, toh Udah, pokoknya kamu turutkan rencana aku Odeh Yaudah Terserah, gimana mas aja Tuh, jurnanya di luar Untuk pertama kalinya Hafid mendapat order dari pasangan suami ini Bersama Pak Sutri Itru, Hafid dan sang istri Melayani hubungan seks dengan saling bertukar pasangan Atau swinger Dek, udah siap belum? Iya, bentar mas Walau maku langat sih, kerja berapa ini? Iya, bentar-bentar Walau mas Loh, kok kamu pake baju ini tuh sih? Lah, emang kenapa kurang bagus? Kamu itu harus pake baju yang seksi kita ini bukan-bukan loh Lah, emang kita mau kemana? Kita mau ketemu klien Udah kamu pake baju yang seksi Cepat buruan ganti Lah, ini kan udah paling sokong, Tomas Udah cepet kamu ganti baju yang seksi Buruan, turutin aku Jangan, jalan, tunggu bentar Tentang Tentang Ya, ya terima kasih He, udah belum? Iya, bentar mas Kita udah ditelepon ini Lama banget sih Iya, cepetan Nah, ini baru seksi Tapi Aku nggak kependekan ya, mas Justru kalau makin pendek Kamu makin keliatan seksinya Tapi aku nggak pedo, mas Ah, enggak Ayo udah, jangan Ya, kamu tenang aja Ini semua mereka yang bayar, Tomas Itu yang tadi aku ngomongin Kain kita Halo, gimana kabarnya? Baik, Pak Udah lama nunggu? Baru, Pak Oh, baru Sekarang duduk Bapak, Ibu, nggak mau persaham minum dulu? Udah, nggak usah lama-lama Kita turungin aja nih Ya, ya Lumayan Gak ngecewain Mas Mas Sudah, kamu tenang aja Sudah, kamu tenang aja Sudah, kamu tenang aja Baik, kalau begitu Kita berdua sudah setuju Kalian juga sudah oke Berarti tinggal kita ngendudah Tenang aja Semuanya tempat Bu, udah yang beli Oh, iya Semuanya ini Bilnya yang biasa yang kurus ya Terima kasih banyak Pak, Bu Baik Tidak usah lewat lagi Ya Oke, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Udah, kamu tenang aja Kamu ikutin aku aja Udah Kamu pasti senang kok Ya Iya Tidak, kamu ikutin aku aja Oke Thank you Oke Ayu, sayang Udah Gak usah kaku Situ Sini Udah Dimana Ayo, kita langsung mulai aja Boleh Kamu mau yang di kamar Atau di sofa Kita di kamar aja Boleh Boleh Udah Udah Cik Cik Tidak Ya Ya Terima kasih telah menonton 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 Mas Hafidz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anda kemintaan atas tunduan perdagaran manusia. Oh, please, jangan takut saya, jangan takut saya. Nggak, tenang, Pak. Baik ke kami untuk kami meminta keterangan. Tapi, Pak. Pak Pak, pelaku sudah kami tangkap. Silahkan muncul ke atas. Baik, siap, silahkan. Ayo, Pak. Boleh lihat. Mau jelupi, istrimu? Istri saya atau istri saya? Bimbi lo jual. Ayo. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali dibantu, Pak. Saya cekin banget, jujur. Ini? Nah, nggak mungkin. Tak apa borong. Hah? Kalau borong. Hah? Jujur, jujur. Tahafid, kepolisian resor kota besar Surabaya juga menangkap Khoyron saat sedang berbagi istri dengan pria Hedong Belang. Pria 38 tahun ini mengaku kecewaan dan mempunyai fantasi seks menyimpang. Khoiron beralasan melakukan itu karena desakan ekonomi meski si istri menolak keras. Penyelidikan di Cyber Patrol menemukan satu dua tersangka bahkan yaitu saudara Khoiron dan Sugianto dimana mereka juga memberikan layanan transaksi seksual tidak hanya kepada orang ke orang tetapi bisa trisam bahkan gendeng artinya tiga laki-laki dalam satu ruangan yang sama bertransaksi dengan satu wanita. Mas, lagi liat apa? Serius banget. Yun, 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 Yun. Sini Yun, duduk sini Yun. Yun, sini Yun, duduk tidur. Sudah? Yun, masuk kamar lagi yuk. Aku lagi pengen Yun. Aku mau merek-rek-rekkan ke ini. Ayo Yun. Eh, mas. Kenapa sih nonton kayak gituan? Ya ampun. Pian kita baru kemarin, mas. Aku juga capek, mas. Harian ngurusnya rumah. Yun, deh pikiran gak capek. Masa setiap hari ngomong gituan? Yun! Rugas istri yang melayani suami. Ngerti gak? Tahu, mas. Gak ada tempat-tapian. Ayo, cut! Jadi satpam lagi. Enak aja jadi satpam. Satpamnya lagi keluar, Toh. Lagi cari makan. Oh, cari makan. Terus ngomong-ngomong kamu gak seliling apa? Kan lagi hujan, Toh. Entar aja kalau udah nyudar-nyudar, baru kita kiling. Oh, iya. Ya sudah. Toh, Toh. Apa? Aku sudah lihat film yang sampai yang kirim kemarin, Toh. Yang mana sih? Ini loh, Toh. Film yang main bertiga. Oh, film ini. Gimana? Bagus ya? Bagus sih, bagus, Toh. Semalam aku praktekin sama buku. Tapi kok aku kurang puas ya, Toh? Kayak ada yang kurang. Kurang puas. Tapi kalau kamu melihat film ini gimana? Yang bertiga ini. Napsu banget, Toh. Makanya jadi bingung. Sekarang gini. Kamu tuh gak bisa main biasa. Yang biasa-biasa kamu lakukan sama gini, kamu gak bisa. Kamu tuh perlu pasi. Perlu model. Main-main model kayak gini. Maksudnya, Toh? Ya, iya. Sekarang gini aja. Kamu mau, Toh? Aku sih mau aja, Toh. Tapi jadi ceweknya siapa? Ya, bujomu lah. Masuk liat. Aneh itu. Sete, sampai mau main sama bujoku. Ya, kalau itu yang membuat kamu bisa bergairah, bisa bernapsu, kenapa tidak? Gimana? Udahlah. Tidak sebanyak mikir. Kamu gak? Khoiron tak berpikir panjang lagi. Yang ada hanya bagaimana melampiaskan fantasi liarnya. Tak juga menimbang urusan moral, apalagi harga diri dan mertabat istri sendiri. Yowes. Ntar malam saya aja bujoku. Serius? Serius, Toh. Bil ya? Bil? Yowes. Aku tak masuk. Iya, Pak. Terima kasih telah menonton. abis nggak ketik jemurah iya mas Oh iya Yun, nanti malam aku udah urusan sama Subianto, tapi kamu harus ikut ya Loh, kok pungben mas, urusan kerjaan aku diajak aja Udahlah Yun, kalau aku ngomong itu batah, habis ini kamu mandi siap-siap, dan aneh cantik, dan pake baju seksi Udahlah Yun, jangan batahku kenapa sih, aku udah pulang kerja, capek Yaudah sekarang aku mau mandi, nanti tas kubah ke dalam Mas, tanya mau ketemu mas Subianto, kok dia orang kayak gini? Yun, aku sama mas Subianto emang mau ngomongin bisnis disini, di hotel ini Bah, mas kan satu kantor, kenapa nggak ngobrol tadi? Kamu memang bawel ya, banyak nanya Masu, 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 masu Masu, masu, masu Baik, apa-apa ini? Apa ngapain sih, Mas, ke sini? Udah, kadang aja, ya. Anggap aja kita lagi ahli imun. Kita putus suasana baru. Maksudnya? Maksudnya gini, Yon. Kamu malam ini melehani aku dan juga temuk-tuk. Apa-apaan sih, Mas? Kamu gila, ya? Yon! Kamu pulisah enggak? Kamu bantah aku. Lurutin kemauan aku. Sari, Mas. Bukan ada tetap, ya? Ayo. Sari, Mas. Nah, kita lanjut. Mas, kita lanjutin ke temuk-tuk. Kita ambil hati, Yon. Jangan terlalu dipikirin. Atau juga kamu untung, kan? Artinya, Yon, kamu bisa mematuh suami untuk mendapatkan hasil yang tambahan. Ngerti, Orang? Jangan terlalu mematuhkan semacam apa yang lu truk ini, Mas. Jangan terlalu mematuhkan. Jangan terlalu mematuhkan. Kalau kamu enggak mau dengar dari rumah suami, kita... Mas! Bukannya senang bikin suami puas malah nangis. Atau juru kamu untung, kan? Bisa dapat penghasilan tambahan. Kecenduan fantasi menyimpang memanfaatkan sang istri bukan hanya sesekali dilakukan, Yon. Dari meja polisi terungkap, Koiron sudah puluhan kali menjecukkan istrinya kepada orang lain. Koiron secara fungera mengobrah lainan seks komersial trisam ataupun gengbang melalui bebiah sosial. Seperti hubungi. Mas, perangkat kerja dulu, ya? Iya, Mas. Kamu udah mati-hati. Mas juga hati-hati, ya? Iya. Assalamualaikum, Mbak Yuyun. Waalaikumsalam. Mbak, umben, pagi-pagi mampir ke sini. Aku kebetulan dari pasar, ya, Mbak. Ada yang aku mau sampe katakan, Mbak. Oh, apa? Itu loh tentang esek-esek tetangga yang ngomongin status sosial, Mbak. Mbak, emang status sosial media aku kenapa? Ya, sebentar ya. Ini loh, yang bertuliskan open book. Aku tuh nggak pernah bikin status kayak gitu, Mbak. Ya, kalau apa sih, percaya sama sampean, Mbak. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku kesini cuma mau menyampaikan ini semua. Terima kasih, Mbak. Ya, iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pak. Woy, Mas. Eh, baru balik loh. Iya, Tok. Hari ini toko retengin itu lumayan jauh-jauh. Makanya agak capek, Tok. Ya, lajar. Itu lah resiko. Yang namanya keselesaian, muter-muter, Gang. Iya, bener-bener. Ini ada grunosos. Tidak ada lagi kemarin. Mau, mau, Tok. Parti nggak di kemarin, kan? Dah! Beda, ini lebih hot. Kalau kemarin kan cowok dua, cewek satu. Nah, ini sekarang cowok tiga, cewek satu. Lebih hot. Lebih semangat. Mau, Tok, mau. Beren, bisa diatur, Tok. Tapi, ngomong-ngomong gimana? Gampang. Kan kemarin udah saya buktiin. Semua gue yang nanggung. Makan, minum, kotel. Dan ini, Pok yang mau gabung sama kita. Ini lebih tajir, lebih kaya. Astrija akan ngasih lebih ke kita. Mantep, 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 kok, pokoknya. Yaudah, ntar malam kalian bertiga dulu sama istriku, ya. Biar aku nonton dari belakang. Biar aku makin bergairah. Setelah itu, baru giliranku. Itu namanya temen. Ya. Yowes, hati-hati. Pertama ya? Ya. Pak, pulang dulu ya. Yuk, Pak. Miliun, sayang. Lihat nih. Aku habis beli barang-barang buat keperluan keluarga kita. Dan ini. Sengaja belikan ini biar kamu makin kelihatan cantik dan seksi. Coba, coba. Nah, pas kan? Nih. Sekarang kamu bayangin ya. Kalau aku hanya menerima kasih dari sales. Mana mungkin aku bisa beli barang-barang mahal seperti ini. Pokoknya. Setiap hari pendapatan kita harus ada sesuatu yang dibelikan buat keperluan kamu. Sengaja beli barang-barang mahal seperti ini. Ya ampun. Kau suamiku tega jual aku. Aku harus gimana lagi? Kau harus berpisah. Dari mana aku dan anakku hidup? Bos, pesanannya dijangin kuas ntar pokoknya. Ya. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Ini bos pesanannya. Tenang aja bos. Digamin puas. Karena istri saya gak bakal kewain. Iya kan saya. Terus, kapan bisa mulai? Sekarang, bos dan teman saya silahkan mulai. Iya, bos, saya belakang. Silahkan, bos. Ayo, bos. Silahkan, bos. Kita main. Bersayang. Fantasi streaks Khoiron terhadap sang istri sudah melewati ambang kewajaran. Tak sekedar mengejar kepuasan seks belaka, perlaku Khoiron kian menggilat. Ia mendapat kepuasannya sang istri digaulik orang lain. Sekarang giliran kamu, Ton. Bos. Kita mau. Yuk. 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 pengen bereksperimen lagi, jangan lupa hubungi nomor saya atau nomor istri saya. Makasih, bos. Dan pergi, angkat tangan. Apa-apa kan ini, Pak? Kami dari kepolisian. Anda kami tahu tentang pandangan perdagangan manusia. Tapi kami ini suami istri, Pak. Judun, kamu ngomong dong. Aku ini suami kamu. Dia, kamu. Jelasan saja di kantor polisi. Kami sudah mengecek semua transaksi Anda di ruang lain. Ini benar suami, Mbak. Iya, Pak. Baik. Mbak ikut kami untuk menjadi saksi. Ayo. Buat dia, Pak. Ayo, Mbak. Tapi, dia. Pak. Istri sendiri kok ditawarin gitu orang lain. Kenapa, Pak? Ceritain, Pak. Ini tempatnya keremu. Memang Bapak kerja saja ini, Pak? S*****. S*****. Kurang dari situ, Pak. Sudah berapa lalu Pak menikahi s***** itu? Sudah berapa ya? Sudah tahun kata-kata 2008 kali 2009 Ya, 2008 Anak saya lahir 2009 Anaknya sekarang gimana? Anaknya di rumah Sebelumnya di rumah Sebelumnya di rumah, Pak? Di kos Siapa itu yang melakukan? Ya, Jianto Sama saya Sama istri saya Eh, itu udah berapa kali di kosan? Dua kali Bertiga aja? Iya Kemudian mulai yang ada tamu yang lain itu? Nah, itu baru Di hotel? Nah, di hotel itu Fantasi Kebuasannya apa, Pak? Melihat istri ini Nah, naik Main semua orang Nah Namsu mejat pada suami Kini menyisarkan luka Traumat dalam Di batin sang istri Demi mengejar Kenikmatan sesaat Harga diri perempuan Tak lagi berarti Iya, iya gak es Mau Mau ngang, gimana Kalau kamu gak mau Tak Misalkan Misalkan Kayak gitu Kenapa Enggak rela Anakku Aku Anak Anakku Gimana Kalau gak ada Aku Gitu Tok Semua pikiranku Akhirnya aku Pikir Aku Menuruti Semua perkataannya Suamiku Iya, dia nyari-nyari Dia yang hiper kok Dia aslinya yang hiper Tiap hari itu Minta Kalau aku Gak kasih Kenamanya orang Kedukan Capek Meskipun Iya Meskipun Aku capek Gak peduli dia Asalkan dia suka Asalkan dia puas Kok kayak gini Sina Sipaku Selama ini Aku udah usaha Nuruti kamu Biar kita gak Berpisah Tapi akhirnya Apa Aku jumlah yang ikut Nanggung Aku gak Sampai Seti Dimari Nihidupin Anakku Kamu dikurukin Kini Nihidupin Maafin aku Aku Benar-benar Nyesel Aku Telah memperlakukanmu Seperti ini Maafin aku Maafin aku Kebutuhan seks Yang tak terpuaskan Dan tutup ekonomi Sejatiya bukanlah alasan Bagi pasangan suami istri Untuk menghalalkan segala cara Penyesalan Memang selalu datang Belakangan Sedih Mas Dia pengennya balik Pengen Merubah Rumah tangga Pengen Taukan Dia Nggak boleh Sama saudara Sama Saya Inginnya cerai Tapi saya Nggak mau Saya Bingung Iya kan Masih suka Anak saya juga Sering tanya-tanya Ayahnya Dimana Ayah Sampai saya bilang Ayah Mati Didabrak mobil Sampai sekarang Tanya Kadang-kadangnya Tanya Saya dengar Dianamis Terus Setiap malam Jangan sampai Kamu Di dunia Karena Sakit Arti ini Nggak bisa ketemu Suami Nggak bisa ketemu Anak Nggak ada yang Membiayai Mendingan hidup Satu saja Yang penting Bisa kumpul Apa motif kamu Menjual listrik Awalnya Karena saya Tidak bisa memuaskan Istri saya Pak Lantas Saya Coba mencari-cari Informasi Bagaimana Caranya Untuk bisa Memuaskan Istri saya Dan Juga Bisa menjadi Peluang bisnis Yang menguntungkan Untuk saya Pribadi Dan juga Istri saya Bagaimana Bagaimana Cara kamu Bertransaksi Dengan klien Saya Bergabung Dalam grup Di media sosial Pak Disitulah Saya Bertransaksi Menjual Istri saya Berlaku 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 Subjet Khoiron Kami 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 Melapis Dengan Pasal 296 KUHP Dengan Ancaman Kedana Satu Tahun Empat Bulan Penjara Berlaku Sampai 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 Terima kasih.